cara paling simpel adalah kita tinggal mencoreknya menggunakan paku Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan channel kami caca batapang gisari di kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri batu batam merah yang sudah siap pakar ya guys seperti apa yang sudah bisa dipakar atau yang belum bisa dipakar itu ada memang hal yang paling dinanti adalah saat pembakaran tiba tentu saja prosesnya lumayan lama ya guys perlu waktu hingga satu minggu sampai 10 hari untuk menunggu batu batam merah kita siap bakar itu kalau cuaca kita cerah ataupun panas ya guys kalau cuaca panas seperti ini tentu saja waktu penjemuran akan menjadi singkat karena cuaca yang cerah oke untuk mengetahui apakah batu batak kita sudah bisa dipakar atau belum atau ciri-ciri batut atau ciri-ciri batu yang sudah siap untuk dibbakar ya cas karena paling simpel adalah kita tinggal mencoretnya menggunakan paku bila dicoret sudah warnanya itu sudah putih seperti ini dia sudah siap untuk dibakar kalau kita coret warnanya itu hitam seperti ini ini tadanya masih kurang kering ya guys atau masih hitam jadi cara sederhana untuk mengetahui batu bata kita sudah siap bakar atau belum kita tinggal menggunakan cara itu guys ini yang sudah siap dibakar dari warnanya saja sudah ketahuan ya guys kalau yang sudah siap dibakar itu warnanya itu putih sedangkan yang masih maka itu masih terhadap basah itu warnanya masih ke hitam-hitaman bila kita mencoretnya ini akan beda sekali warnanya dia masih hitam ini sudah putih ini sudah siap dibakar dan ini yang belum ya guys oke sekian dulu video dari kami semoga bermanfaat jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan cara like subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya terima kasih telah menyaksikan video dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh